Oke teman-teman semuanya, edisi video kali ini saya akan membahas 3 rekomendasi beratan pakawat. Ini khusus size jumbo ya, jadi si size-nya ini dari mulai 46 sampai 52. Dan brand-nya ini beda-beda ya, jadi harganya juga ini beda-beda. Ada 3 harga berbeda, dari mulai ini brand Yasimei untuk yang pertama. Untuk yang kedua ini dari brand Tiauli, dan yang ketiga ini dari brand-nya Teli. Untuk brand Yasimei ini bentuknya kayak gini ya, akan saya perlihatkan ini lebih detail karena warnanya juga ini cukup lumayan, ada pilihan. Oke untuk detail tampilan dari dekatnya kayak gini ya, untuk cup-nya ini cenderung polos. Dia ada variasinya di sini, variasi kayak semacam renda-renda les gitu ya. Nah seperti ini, jahitannya juga ini cukup lumayan oke lah, di segmen harga berat yang cukup terjangkau. Untuk telinya dia cenderung agak lebar, nih perbandingannya segini ya dengan jari saya. Ini untuk kaitnya nggak bisa dilepas-pasang, jadi dia kait paten gitu, bagian belakangnya. Bahannya ini lumayan ya, dia lembut cuma nggak terlalu tebal juga. Nih bisa dilihat, elastis juga. Dia menggunakan kait atau kancing tiga teman-teman, seperti ini. Oh iya ini tadi kelupaan ya, di bagian depannya ini ada sedikit variasi-variasinya gitu. Nih kayak gini, bagian dalamnya kalau dilihat lebih detail lagi seperti ini. Ini untuk tampilan cup bagian dari dalam. Ini lumayan lah ya untuk lembutannya, nggak terlalu kasar banget juga. Ini untuk karetnya, karetnya diameternya cukup lumayan gede. Untuk karet penyangganya, dia tidak menggunakan kawat penyangga ya. Jadi dia tanpa kawat gitu, oke. Ini untuk kait pengaitnya ya, tadi udah dijelaskan di awal-awal video. Ini menggunakan kait tiga. Untuk pilihan warna yang sedang ready ini, cuma tinggal empat warna. Cuma biasanya ini banyak ya, pilihan warnanya. Yang sedang ready hanya warna-warna gelap aja. Ini kayak semacam lebih dekat ke marun. Terus ini lebih dekat ke abu ya. Ini nevi. Dan yang paling laris itu biasanya hitam. Size-nya ini jangan lupa ya, ini khusus size jumbo. Jadi mulainya dari 4,6 sampai 5,2 teman-teman. Oke, langsung aja ke model yang kedua ini. Ada dari brandnya Tiaoli. Ini sedikit lebih mahal ya, kalau dibandingkan dengan brand Yasime yang barusan. Tampilan cup-nya dari tampak depan ini kayak gini. Dia selintas lebih keren ya, dibanding yang tadi. Menurut saya ini lebih oke aja gitu dari segi tampilan. Dia lens-nya juga lembut nih. Ini cakep ya untuk ukiran-ukirannya. Terus di bagian bawahnya ini dia nggak polos teman-teman. Kayak semacam bahan-bahan licin gitu. Dia bergaris. Jadi cup-nya ini lumayan gede ya. Ini hampir setara cup sekitaran cup C per D lah. Cup C lah ya. Terus untuk bagian jahitan bawahnya ini menggunakan jahitan yang agak jik-jik ya. Ini tampilan keseluruhannya kalau dari arah depan kayak gini. Di bagian tali, dia menggunakan tali yang cukup rebar. Ada sedikit geriginya-geriginya. Cuma untungnya geriginya ini dia nggak terlalu kaku atau gimana. Ini cukup lembut. Jadi nggak akan bikin iritasi. Jadi perbandingan dengan tangan saya sekitaran segini. Kaitnya juga ini nggak bisa lepas-pasang ya. Ini kait paten. Bagian kain penutup belakangnya ini saya rasa kalau dibanding yang barusan. Ini lebih jauh lebih lembut ya. Bisa lihat sendiri. Ini detailnya kayak gini teman-teman. Dia juga menggunakan kait 3 sama dengan yang model pertama tadi. Jadi si kait 3 ini emang sangat-sangat rekomendasi ya. Terutama buat orang yang berbadan gemuk. Jadi dia nempel gitu kaitnya. Kalau kait 2 kayak gini kan kadang-kadang orang-orang berbadan gemuk ini kurang begitu suka. Dan ini untuk tampilan cup dari bagian dalam ya. Dia cukup lumayan lembut. Nih cupnya juga lumayan gede. Lebih detail lagi ya. Sponus atau busanya kayak gini. Dia tidak menggunakan kawatnya nggak aman ya. Jadi dia bukan berak kawat. Jadi dia berak tanpa kawat. Cuma sayangnya untuk warnanya ini biasanya banyak. Dan sekarang stocknya lagi terbatas. Ini ada warna hitam. Ini pinknya ini agak ini ya. Agak soft juga. Ini juga ungunya ungu soft. Dan terakhir ini cream. Saiznya jangan lupa ya. Ini khusus berat jumbo. Saiznya antara 46 sampai 52. Untuk yang terakhir ini brand Tally. Dan harganya ini sedikit lebih mahal lagi. Atau malah ini agak mirip-mirip ya dengan yang barusan. Dengan brand Piaoli. Jadi buat yang nggak suka dengan model pertama dan kedua tadi yang terlihat lumayan cukup rame. Bisa pilih yang ini ya. Ini jauh lebih polos dibandingkan dengan yang tadi. Cupnya ini polos. Nggak ada variasi apapun. Kecuali di bagian tengahnya ini ada sedikit variasi kayak gini. Cupnya juga ini gede ya. Emang diperuntukkan buat size 46 sampai 52. Ini untuk bagian talinya. Saya rasa untuk talinya lebih bagus yang ini daripada yang tadi ya. Ini dia juga polos. Nggak ada gerigi-geriginya kayak gini. Dia juga cukup lumayan lebar. Kalau perbandingan dengan tangan saya seperti inilah. Bisa dilihat ya teman-teman. Bagian dalam karetnya kayak gini. Dan karetnya juga ini lumayan cukup keker juga ya. Nih kayak gini untuk detailnya. Untuk bagian bawahnya dia menggunakan jahitan yang cukup rapih. Terus ini solid juga. Ini jahitannya pakai jahitan zigzag. Bagian bawahnya ini ada sedikit gerigi-geriginya. Bermodel gerigi. Cuma ini lembut ya. Ini aman. Jadi nggak bikin iritasi juga di kulit. Dan untuk bagian belakang. Untuk kain penutup belakangnya. Dia hampir sama lah ya dengan yang tadi. Dia juga lembut. Ini ada tulangnya juga. Dia juga menggunakan. Oh kaitnya ini beda ya. Ini kaitnya kait 4. Beda sama yang tadi. Kalau yang tadi kan kaitnya kait 3. Kalau yang ini jelas jauh lebih keker. Dia menggunakan kait 4 teman-teman. Intinya ini bahannya lebih gede lah ya. Dari yang tadi. Soalnya ini pakai diameter bahannya. Ini pakai kait 4 kayak gini. Dan ini untuk bagian cup. Bagian dalamnya. Seperti ini ya. Teman-teman bisa lihat semua. Dia lembut. Untuk warna. Sayangnya ini agak terbatas warnanya. Biasanya juga warnanya lumayan cukup banyak pilihan. Cuma sayang banget ya. Untuk pilihan warnanya ini. Tinggal 2 warna aja yang ready. Mungkin ke depannya bisa lebih banyak lagi pilihan warnanya. Ini abu ya. Cuma di kamera saya lihat. Ini agak terlihat nevi. Kayak kebiru-biruan gitu. Ini hasilnya abu. Terus yang ini warna natural kayak kaki gitu. Cakep juga. Oke teman-teman semuanya. Mungkin itu aja ya. Yang bisa saya sampaikan di edisi video kali ini. Jadi sesuai selera masing-masing aja. Bisa pilih brandnya si Mei. Tiauli maupun Teli ya. Pokoknya. Ini bener-bener rekomendasi. Khususnya buat teman-teman semuanya. Yang punya dada agak gede ya. Soalnya jarang banget ada bra. Yang size-nya ini sampai 52 ya. Pokoknya ini khusus dada gede teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.